Halo semuanya dan selamat datang ke channel ini lagi Sebelum ini saya ada post satu video mengenai parts yang saya gunakan untuk membuat injura rock buggy Selepas beberapa hari, barulah saya dapat siapkan injura rock buggy ini Mari kita lihat close up part yang digunakan Dari luaran, kita lihat kepada tire Tire yang saya gunakan ialah tire hyrax proline predator compound Ini sudah digunakan beberapa bulan jadi grip dia memang mantap Dan ini pemasangan shock Bagi pemasangan shock, saya rekomen supaya anda cuba M Dia punya shape macam V terbalik Inverted V Supaya dia punya articulation tidak kacau Sebab sebelum ini saya trial and error Kalau absorber terlalu straight, dia punya articulation adalah terhad So, alang-alang di depan sudah So, alang-alang di depan sudah Servo horn Servo horn metal, aluminium Servo 35 kg Ini dari Shopee Bagi div depan, bagi div depan saya sudah menukar differential dalam Bukan differential, dia punya spool di dalam Lebih kepada overdrive Overdrive sini So, bermakna bagi ini ada 24, lebih kurang Lebih kurang 24% Overdrive di bahagian axle hadapan Di sini pula Bateri 3S 1300 mAh Jenama Alien Jenama Alien Dan menggunakan plug XT60 XT60 Bateri tray ini Sebenarnya dipasang di bahagian belakang Sepatutnya Tetapi, bila saya ikut dia punya instruction Yang diberi Mau pasang di belakang, tidak dapat Sebab Gearbox ini menghalang Jadi, apa yang saya buat Saya letak gearbox di bahagian Hadapan Jadi Lebih baik Dia punya weight distribution Maksudnya Bahagian hadapan lebih Lebih perat Sedikit Selepas Letak Bateri di bagian depan Ini panel hijau dia Di bahagian belakang Kebanyakannya Saya menggunakan Zip tie saja Untuk ikat Oke Lampu RC Receiver Dan ini adalah remote Bagi pemasangan Receiver Not receiver ESC pun Saya lekat di bahagian Tepi Menggunakan zip tie juga Dan bahagian belakang Masih lagi menggunakan shock Dari TRX4 Spot kit Setekat ini Oke Drive shaft Metal Begitu juga dengan bahagian Depan Cuma bila saya pasang Drive shaft pendek Tidak boleh dipakai disini Agak pendek Jadi apa yang saya buat Drive shaft belakang yang panjang ni Saya ada extra Jadi saya pasang Di bahagian hadapan juga Supaya tidak Terlepas So bahagian sini Link Lower link Oke Dan upper And then Apa lagi Di belakang Saya just buka Penutup div ini Dan Letak Minyak Supaya Dia smooth Jadi akhir sekali Bagaimanakah performance Ataupun Pendapat Saya selepas Sudah siap Dan sudah siap tes Rock bagi ini Saya rasa Rock bagi ini Perform dengan Sangat baik Oke Dan saya boleh katakan Dia setanding dengan TRX4 Dari segi Performance Dari segi Ketahanan Belum di Kenal pasti Sebab saya belum lagi Pajal Orang sahabat cakap Pajal Ataupun Belum lagi Hantam dia Quad-quad To the max Tapi so far So good Dia punya link Ataupun Dia punya setup shock Adalah Adalah Lebih kurang LCG punya Chassis Oke Lebih kurang LCG Chassis Yang saya gunakan Di TRX4 Jadi memang Dia sangat Lowed Jadi Macam biasa Bagian pumpkin Sini Memang Ada banyak Calar And then Apa lagi Dapatan saya Oke Moto Moto yang Saya gunakan Disini adalah Moto 11T Brushed Oke Saya dapati Moto ini Cepat Panas Kalau kita Slow crawl Bermaksud Moto ini Kekurangan Torque Dari segi Torque Dia agak kurang Mungkin lebih sesuai Kalau kita pakai Moto yang Tinggi T Mungkin 21T 20T Mungkin lebih sesuai Untuk crawling Ataupun Plan masa hadapan Saya Saya ingin Cuba Masukkan Hobbywing Fusion Oke Mungkin saya akan Cuba Masukkan Hobbywing Fusion Ke dalam Baggi ini Dan kita Lihatlah Cap TRX4 Saya sekarang pun Menggunakan Quick Run Fusion Jadi kita boleh Compare Performance Kedua Rigs ini Tapi So far So good Plan saya Untuk Ini adalah Mungkin Hanyalah Moto So if you have Any questions About this Injura Rogbagi Ada apa-apa Soalan Anda boleh Comment Di bawah So Kalau anda Ingin melihat Lebih banyak Konten Mengenai Rogbagi ini Dan juga Video RC Yang lain Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan comment Video ini Dan channel ini Dan jumpa lagi Di video yang Akan datang Alright See you on the next Video Goodbye Bye 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 Bye